Halo, what's up everyone? My name is Suzuki and welcome to my channel. Selamat datang di video reaction satu game yang memang gue nantikan dari Rocksteady yaitu Suicide Squad. Jadi kemarin atau semalam itu ada yang namanya DC Vandome dan gue melewati semua hal yang ada di DC Vandome. Tapi gue akhirnya nontonin film yang bakal rilis kayak The Suicide Squad ada film The Batman dan ada Jake Snyder Director Cut. So anyway, gue akan mereaksikan game dari Suicide Squad Kill The Justice League Official Teaser Trailer Jadi gue akan breakdown. Jadi bukan nontonin aja, bukan reaction doang tapi gue akan breakdown. Jadi kalau kalian mau nonton full ya, kalian bisa nonton cari di Youtube langsung nonton. Oke, so anyway, let's go... What the fuck? Oke, Warner Bros. game. So... Feel-feelnya tuh kayak Batman Arkham Knight. Anyway, ada game baru Batman yaitu Batman Gotham Knight tapi gue gak mau mereaksikannya karena gue udah nontonin dan gue gak perlu lagi mereaksikan seperti apa gamenya. Setelah kan ini gue belum nonton sama sekali Suicide Squad ini. Oke. Wuuuuhh what the fuck is this? Wuuuuhh what the fuck is this? Wuuuuh tengkorak. Wuuuuhh.. Oke Dari Pecipta Batman Arkham Seriis Atau Rocksteady. Wuuuuhh Rocksteady. Pas tuh bagus. apa musuh yang kita hadapi sekarang dia namanya kill the justice league rocksteady yes a batman arkham series franchise yang dimana gue suka wow metropolis hmm interesting biasanya lebih ke gatham sekarang metropolis well why not ini gak kayak game rocksteady yang dulu gitu kayak ini lebih kayak I don't know I'm not feel like ini gak gue ngerasa kayak game dari rocksteady gue ngerasakan itu gue ngerasakan hype itu oh harley queen oh shit harley queen wah apa gak mirip kayak game rocksteady penwarna gitu oh harley queen karakter sekarang gue tercinta gue argus 3 is taking heavy fire aww mr jell is a body aww come on mr jell huh harley you know what kill the batman ready ha 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 shut up uh huh get to parkridge asap don't worry boss we got this hey boomer lay down suppressant oh captain boomerang mungkin karena kalangan kalangan sekarang lebih kenal suicide squad yang sekarang kali ya oh it's a captain boomerang manaст here badannya pero it pretty look that's a captain boomerang fire keep it down, hal marinas are still ringin after that last bonnie wo what wait is that that shot that's really cool that shot why australian for hangover australian for hangover oh batman i2 awww king shark shark king whatever dari musuh yang kau lupa dalam perjalanan terakhir ya apa gambarnya tuh kayak pewarnaannya tuh mirip-mirip kayak game apa ya dari dari msonia gue lupa msonia game apa itu sunset overdrive pewarnaannya mirip banget kayak sunset overdrive menurut gua hehehe i never miss i got i love the harley queen looks like maybe you are not but i'm i like it gue suka semua tampilan dari harley queen mau dari filmnya ataupun dari game yang semuanya gue suka pewarnaannya itu pasti warna merah, biru, merah biru, merah, biru dan ini bajunya mirip banget kayak di filmnya Suicide Squad yang di filmnya itu bajunya disini kayak baju tank top disini ada putih, ada merahnya I love that gue pakai karakter yang suka gue tuh gue kalau di game atau di komik itu Batman itu Joker dan Amale Queen udah, Joker, Harley Quinn udah, gue karakter itu aja yang gue suka gue gak suka karakter yang lain bahkan gue gak suka Batman honestly, gue main Batman karena gue suka Harley Quinn dan Joker Joker gak ada, Harley Quinn gak suka gitu wow, bener-bener kayak Suicide Squad gue gak tau apakah dia terinspirasi dari Suicide Squad atau enggak tapi mirip banget kayak Suicide Squad oke oke weh, musuh apa yang kita hadapi sebenernya disini mungkin mungkin alien? oh 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 dia punya jetpack oke cop dan boomerang Harlequin Itu senjata, itu yang dipakai Harlequin itu dari Batman ya? Oh 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 Who is there? Oh my god, what the fuck Superman? Holy crap Superman Wow The mighty Superman The mighty Superman Okay Okay Sparedex Secret assassination Oh Oh Okay, okay, okay Antagonist Become protagonist Protagonist become antagonist Mirip ke game justice leak Injustice Jadi dimana si Superman ini jadi jahat Dan tim-tim yang lain jadi jahat gitu Kemungkinan dari matanya kan warna ungu tuh Kayaknya dipengaruhi oleh Serangan alien tersebut Jadi mengubah Pahlawan ini Kategori pahlawan ini ada Batman, Justly Flash Lalu ada Wonder Woman Ada si robot itu Gue lupa Aquaman Green Lantern itu semua menjadi jahat Karena Alien tersebut Basically kita jadi penjahat Yang menjadi Penjahat ini menjadi protagonis I'm excited I'm really excited Oh Costume NJ Batman Experiment So Figure out who we're killing yet Oh Fuck Oh Hahaha Damn That was so cool That was so cool Amazing Amazing Oh my god Look at that Superman New Superman game New Superman game I love that Kill The Justice League Oh my god Suscited Kill The Justice League Get Red Okay 2022 Rocksteady PC PS5 Xbox Series X Dan ini Confirmed Nggak akan dilihat untuk current game Karena Tahun 2022 Pasti udah Udah Nggak ada Game baru untuk PS4 atau Xbox One So Gua akan menantikan banget Game dari sesuatu Squad Kill The Justice League ini Dan Pastinya gua akan upload videonya Dan Gua penasaran Apakah gameplaynya mirip-mirip Kayak Marvel Avengers Karena Karena Batman Gotham Knight Gua akan confirm Game yang mirip Kayak Marvel Avengers Exactly I don't really Wondering Gua gak terlalu hype Dengan game yang mirip Kayak Marvel Avengers Karena cukup Satu aja udah Marvel Avengers Karena gua udah mulai bosen Dengan Marvel Avengers Which is Honestly dari beta yang gua mainin Dari Beta pertama Beta kedua Beta ketiga Sampai Open beta sekarang Marvel Avengers Bener-bener gua agak Asumah Untuk mainin Gua mau Bener-bener Full release-nya aja Udah Stok gua gak mau main lagi betanya Karena gua udah Feeling udah Boleh bosen Akan Multiplayer co-op Gameplay Tapi bukan berarti Gua Nggak hype Tapi Gua hanya agak Nah Akan gameplay yang seperti itu Jadi Gua berharap Dengan Susada Squad ini Akan Jauh lebih seru dari Batman Gotham Knight Dan Gotham Knight rilis Tahun 2021 Dan Di tahun itu Gua belum tentu punya PS5 Hehehe Tapi gua mau Hon Untuk doanya kalian Dukungan kalian Kalian bisa donasikan Bukan berarti Donasi ini Full buat gua Tapi emang ini Donasi ini untuk Gua bagi-bagikan ke Orang-orang yang berhak Seperti Yatim piatu dan lain-lain So Anyway Dukungan kalian Bukan dari dunasi Tapi dukungan kalian Berupa subscribe Nonton video gua Like Comment Dan share video gua So anyway thank you Gua ingin kalian Berikan pendapat kalian Mengenai game Suicide Squad Di kolom komentar Dan Karakter apa yang kalian berharapkan Ada di Game tersebut So anyway Thank you for watching And we will see you In next video My name is Rizky Don't forget Give a like Subscribe my channel And click notification bell Don't forget about that Dan in the next video Maybe gua akan Reaksikan Dan akan breakdown Game Dari Eh Apa namanya Nightwire Citywire Episode 2 Dari Cyberpunk 2017 Dan disitu Gua akan breakdown Game-nya Lebih lanjut So anyway Thank you for watching And we will see you At the next video My name is Rizky And say goodbye Salaam Sempak Society Squad Bye-bye Sempak Anji Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax